Alhamdulillah acara hari ini lancar banget. Teman-teman juga udah mungkin nonton di TV ya. Sampai Pak Gubernur juga dateng. Tapi karena PPKM ya gak bisa hadir banyak orang. Ya kita-kita aja. Tapi alhamdulillah acara lancar, seru-seruan. Dan kayaknya kalau gak salah ya, ini acara terakhir. Kalau gak salah harus cek lagi. Dan alhamdulillah saya sendiri senang banget. Bisa ke awal pasangan Lesti dan Dilar sampai halal. Tujuan aku udah nyampe. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah support. Jangan lupa, makin support, makin keren kita. Pas hari ini Pak, tadi kan babarnya Bang Dilar mendapatkan gelar dari tetuah adatnya. Itu gimana sih Bang prosesi? Kalau proses-proses gitu aku gak tau ya. Soalnya kita itu belum semen ngurusin yang lain gitu. Jadi kalau proses dia dapet gelar, segala macem, saya jujur gak tau. Berkaitan sama sebuah busana Bang, itu kan sebuah mahakarya tadi. Bang Dilar sama Dede menggunakan apa aja sih Bang? Kabarnya menggunakan suntiang untuk Lesti Kejora. Itu gimana sih? Suntiang, pakaian adat. Oh, pake baju adat? Iya. Emang kalau gak salah acara hari ini kan ada dua sesi tuh. Sesi pertama itu sesi adat. Jadi pake baju adat bukan cuma Lesti dan Bilat. Kita semua grusement pun. Jadi pake baju adat-adat. Aku gak tau itu ide siapa atau maknanya gimana. Karena aku emang orang asing, gang. Gak ngerti kan culture-nya gini. Tapi aku sangat seneng. Karena seneng deh liat orang-orang pake baju adat. Tadi kalian liat kan dekornya juga dekor adat. Dan aku jadi terinspirasi menguntupkan mungkin aku mau terbang ke Padang. Makan-makan makanan Padang disitu. Cuma buat itu satu-dua hari ke Padang. Mungkin minggu depan aku gara-gara liat acara ini. Karena saya liat adatnya keren banget. Mantap. Pas Resti Kejurah kan menggunakan apa ya? Pakaian ajat di kepalanya itu yang lumayan besar. Itu gimana sih Bang ngeliatnya? Itu gak tau. Aku gak ngerti. Apa namanya? Aku gak ngerti desainernya siapa. Tapi menurut aku keren. Mantap. Itu keren banget kan kalian liat kan? Sebuah budaya. Berkelihatan sama budaya itu kan ada tari piring yang menggunakan piring. Itu khas daerah Padang. Bang gimana sih Bang melihatnya? Aku sih nikmati aja. Buat aku itu show. Karena aku hal-hal yang belum pernah liat. Aku liat jadi aku nikmati. Aku hanya menonton yang nikmat aja gitu. Karena we enjoy our time. Ini acara kan sebenarnya bedanya dari acara lain. Orang-orang yang lain nikah itu. Cuma ada kamera aja yang di TV. Tapi buat kita itu sama. Kita datang ke sini untuk nikmati acara. Untuk bersenang bersama-sama. Jadi kalau ada show kita nonton. Kita senang bersama-sama. Tadi aja saya nikmat Fatin nyanyi. Suaranya sangat keren. Apa namanya. Sama teman-teman. Kita juga tadi bercandaan. Jadi buat kita itu. Ya acara biasa aja. Cuma bedanya ya ada kamera yang tayangin semua di TV. Tadi nyanyi pakai lagu apa mungkin? Mungkin bisa disampaikan. Apa ya Fatin nyanyi lagu apa sih? Nggak ngerti aku. Aku biasa cuma tahu lagu itu. Itu lagu yang aku tahu namanya doang. Kalau nama yang Fatin nyanyi nggak tahu sih. Tapi mantap. Fatin kamu the best. Pas nyanyi itu. Rizky Bilar sama Lesti dan keluarganya. Bagaimana sih antusias mereka? Mereka senang. Saya lihat keluarga. Dede sama kakak. Senang. Pasti senang lah. Senang lihat anak-anaknya. Akhirnya. Bahagia. Siapa yang nggak senang sih? Mantap. Semua mantap. Buat penutup Bang tadi. Pas di acara terakhir barusan itu. Rizky Bilar sama Lesti menggunakan busana apa ya? Warnanya apa mungkin bisa disampaikan? Kalian saksikan di Youtube. Atau saksikan di TV aja saya. Nggak boleh bocorin. Nggak boleh spoiler. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Mantap. Oke Bang. Terima kasih.